Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tabalong menggelar apel peningkatan penarapan protokol kesehatan di halaman pendopo bersinar pada Kamis 11 Juni 2020. Apel dipimpin Ketua Tim GTPP COVID-19 Tabalong Anang Syafiani yang didampingi Kapolres Tabalong dan Dandim 1008 Tanjung. Apel ini untuk mengawal surat keputusan terkait pembukaan kembali kegiatan ibadah dan perdagangan yang sudah diterbitkan. Ketua GTPP COVID-19 Tabalong Anang Syafiani mengatakan dua kegiatan tersebut dibuka pertama untuk kelancaran ekonomi dan kekusukan beribadah masyarakat. Bupati Anang berharap semua pihak dapat mengawal penerapan protokol kesehatan di dua kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik sehingga pihaknya bisa membuka dan membuat protokol kesehatan di bidang kehidupan lainnya. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kapolres Tabalong untuk bidang perdagangan dan pelaksanaan ibadah dan majelis talim. Kami berharap pelaksanaan kedua surat keputusan ini kita kawal sama-sama, kita pantau sama-sama sehingga apabila ini berhasil kita akan membuka lagi, akan membuat lagi protokol-protokol kesehatan lainnya di bidang kehidupan lainnya. Dalam kesempatan ini Kapolres Tabalong sebagai Wakil Ketua II AKBP Muhdori menegaskan pada semua anggota yang tergolong digungus tugas agar memberikan informasi dan edukasi yang jelas pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya pandemi yang melanda di tengah masyarakat saat ini. Dan memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan suatu informasi yang detail sesuai dengan fakta dan data yang ada supaya menyadari, mendisiplinkan diri. Tidak bisa kita hanya sekedar cerita mundar-mandir, tapi bisa beberapa dilakukan dari person to person, memberikan kesadaran. Sebagai motivasi penyembangat tim gugus yang bertugas, Dandim 1008 Tanjung, Letko Infantri, Pras Lambang Yuda juga menambahkan peningkatan penerapan protokol kesehatan tersebut sebagai percontohan utama yang digiatkan pejuang gugus tugas untuk menggerakkan kedisiplinan pihak masyarakat. Pada akhir kegiatan dilakukan penyemprotan disinfektan bersama oleh tim gugus tugas sebagai simbolis secara resmi dimulainya kinerja penerapan secara ketat akan protokol kesehatan. Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama, memberikan pemahaman terkait bahaya serta pemutusan mata rantai COVID-19 di Tabalong. Rangga TV Tabalong melaporkan.